Saudara, seperti pujian-pujian tadi, setiap minggu kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita yang hebat, Saudara. Amin. Saudara, buru aluang-ulang kita diingatkan bahwa kita sangat bersyukur, Saudara. Bahwa dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki empat kitab Injil ya, Saudara. Empat kitab Injil yang menceritakan sosok Yesus dari berbagai sisi. Seperti Saudara tahu, ada Matthius, Markus, Lukas, dan Yohanes memotret Yesus dari berbagai sisi. Dari kitab Matthius kita bisa melihat Yesus sebagai seorang raja. Dan Yesus digambarkan sebagai New Adam, New Moses, New David, ya Saudara. Dan dari kitab Markus kita diingatkan bahwa Yesus adalah gambaran sebagai seorang hamba yang terus bekerja tidak kenal lelah. Dan di kitab Markus juga kita diingatkan bahwa Yesus sebagai warrior, sebagai pejuang Tuhan, ya Saudara. Di kitab Lukas, Lukas menggambarkan Yesus sebagai seorang manusia. Dan Lukas adalah satu-satunya kitab Injil yang penulisnya bukan orang Yahudi, ya Saudara. Lalu dari kitab Yohanes, kita tahu bahwa Yesus digambarkan sebagai Tuhan, ya. Di awal kitab Yohanes langsung dibuka dengan pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri, Saudara. Saudara, kekristenan, Saudara, sudah bertahan dua milenium. Kenapa, Saudara? Saya percaya karena semuanya didasarkan-berdasarkan, bukan hanya modal percaya-percaya saja, tetapi didasarkan-berdasarkan bukti, ya Saudara. Waktu Yesus mati, itu tercatat dalam kitab sejarah dunia. Penulis-penulisnya yang mencatat bukan hanya orang-orang Kristen di Injil, tetapi juga orang-orang Yahudi yang non-believer, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah demesaya, orang-orang Romawi juga mencatat itu sebagai suatu sejarah. Jadi kematian Yesus adalah sesuatu yang clear, ya Saudara. Dan waktu dia bangkit, dia tidak bangkit, langsung menghilang. Setelah Yesus bangkit, dia minggal dulu, Saudara, dengan manusia-manusia selama 40 hari. Ya Saudara, di 1 Korintus, Paulus berkata, Waktu Yesus bangkit, 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saudara, waktu Yesus bangkit, kebangkitannya dia itu tidak sembunyi-sembunyi, ya Saudara. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada lebih dari 500 orang saksi mata. Kebanyakan dari mereka masih hidup, sampai sekarang, waktu Paulus menulis surat ini, Saudara. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, dan orang-orang yang menyaksikan Yesus sudah bangkit dari kematian, itu rela memberikan dirinya sampai mati di siksa, Saudara. Kalau kebangkitan Yesus yang adalah dasar iman percaya kita, adalah suatu kebohongan, siapa di antara Saudara yang mau mati demi suatu kebohongan? Tidak ada, Saudara. Karena Yesus benar-benar bangkit, dan murid-muridnya benar-benar menyaksikan bahwa Yesus benar-benar mati dan dibangkitkan. Oleh sebab itu, mereka berani mengabarkan ijil, sampai mereka menyerahkan nyawanya. Amin, Saudara. Pagi ini, kita mau kembali belajar sebagian firman Tuhan dari kitab Lukas. Bulan lalu juga saya sharing dari kitab Lukas, cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, firman Tuhan itu gunanya banyak buat kita, Saudara. Ada yang buat mengajar dan sebagainya ya. Mengajar, mendidik dalam kebenaran. Dan menegur kita juga, Saudara. Firman Tuhan yang disampaikan, kadang-kadang nyampe ke telinga kita, walaupun firmannya sama, nyampe-nya itu beda-beda. Contohnya, enggak usah jauh-jauh. Dua minggu lalu, Pastor Iskandar kotbah. Saya lagi di Fanchet, begitu saya mampir ke sini. Saya sedang menikmati Pastor Iskandar cerita, kan ada tiga cerita kan ya. Yang pertama tentang Daud, yang kedua tentang Raja Yosafat, yang ketiga tentang Rasul Paulus. Waktu cerita tentang Raja Yosafat, entah kenapa yang saya dengar, dia itu ngomongnya tentang Yosofet. Karena hari itu saya merasa sangat buncit sekali. Entah kenapa, saya ngedengarnya begitu. Jadi ngomongnya Yosafat, saya dengarnya kayak sedang mengkondem saya. God, you are Yosofet, gitu ya. Tetapi, Saudara, firman Tuhan, biarlah pagi ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita dan memberkati setiap kita, Saudara. Pagi ini saya mau cerita lagi, kembali Tuhan Yesus kerjaannya dites terus sama orang, dicobai oleh orang terus. Hari ini kita mau lihat dari Lukas 18. Saudara, saya percaya, walaupun kitab Lukas bukan disusun berdasarkan kronologikal, ya Saudara. Saya percaya, roh kudus menuntun penulis ini untuk membuat sesuatu yang akhirnya ada somethingnya. Ya Saudara, nanti saya akan terangkan tentang ini. Di Lukas 18, berbunyi begini ya, ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya mirip, Saudara ya, sama yang kemarin. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, Lagi zaman Yesus hidup dan dia mengajar, banyak orang datang kepada dia, tujuannya untuk ngetes. Sama seperti Saudara sekarang sebagai anak Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus, akan datang kepada Saudara dan nanya seakan-akan memang mau tahu. Tapi sebenarnya Saudara sedang dites. Dan kali ini Yesus ditanya, Guru yang baik, Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kerajaan Allah? Nah, Saudara perlu perhatikan jawabannya Tuhan Yesus. Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Apakah Yesus sedang berkata, aku bukan Allah? Karena ayat ini sering dikutip sama teman-teman kita yang di luar, untuk bilang, Tuh, Yesus ngomong, Siap, mengapa engkau panggil aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Orang-orang akan menanggapnya bahwa, Yesus sedang ngomong, saya bukan Allah. Karena yang baik itu cuma Allah. Terbalik Saudara, Justru Yesus sedang berkata, Kenapa engkau panggil aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Apakah engkau mau memanggil aku Allah? Sebenarnya sebegitu Saudara. Yesus itu menyebutnya begitu. Tidak ada yang baik selain Allah. Dan akulah Allah. Dan engkau memanggil aku baik. Tapi Yesus tahu, sedang dites. Yesus itu sangat pinter Saudara. Kalau Saudara baca kitab-kitab Injil, Saudara akan mendapati Yesus itu sangat brilliant. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta, Hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, Saya percaya orang muda ini betul-betul mengatakannya dengan hati. Saya percaya orang muda ini tidak berbohong. Orang Yahudi itu dilarang berdosa, Saudara. Kalau dia ngibul itu dosa. Saya percaya dalam hal ini dia berkata jujur. Saya percaya orang ini mentaati seluruh perkataan yang Yesus bilang tadi. Jangan membunuh, jangan berjina. Saya taati. Sejak masa muda. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan kehebatan saudara, Tuhan, saya tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah membunuh, berjina, mencuri, dan sebagainya. Saya hormat sama orang tua, Saya sebagai bos, Sayang sama karyawan, Sebagai orang tua, Sayang sama anak-anak, Sebagai suami, Sayang istri, Sebagai istri, Sayang suami. Kalau kita datang sama Tuhan dengan semua kehebatan kita, Apa jawaban Yesus? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, Maka engkau akan beroleh harta di surga, Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, Kalau kita datang dengan kesombongan kita, Tuhan saya sudah begini, sudah begitu, sudah begitu, Tuhan saya di gereja pelayanan loh, Saya sebagai pastor, Saya sebagai asur, Saya sebagai tim WL, dan sebagainya. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan dengan semua kebaikan saudara, Tuhan akan bilang sama saudara, Masih kurang satu lagi bro, Masih kurang satu lagi. Jadi saudara, kalau datang sama Tuhan itu harus, Bukan pakai harus ya, Datang sama Tuhan itu kita, Datang sama Tuhan apa adanya. Tuhan tahu segala hidup kita. Kita bisa pintar-pintar sembunyiin topeng-topeng kita, Kita pasang layer-layer, Tuhan tahu. Dan Tuhan langsung ngomong to the point. Kepada orang ini, Basically Tuhan ngomong tentang 10 perintah Tuhan, Betul saudara? Bulan lalu dibilang, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, Dengan segenap jiwa, Dengan segenap kekuatanmu. Betul saudara? Basically, jawaban yang sama juga Tuhan kasih ke dia. Sebenarnya, Kamu itu melanggar di hukum yang pertama. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Tapi dia punya Tuhan yang lain itu, Yang namanya kekayaan dia. Kalau dia memang cinta Tuhan, Tuhan Yesus ngomong sendiri sama dia, Dan dia percaya, Dia jual semuanya, Dan dia ikut Yesus. Betul saudara? Tapi kita lihat, Ketika orang itu mendengar perkataan itu, Ia menjadi sedih, Sebab ia sangat kaya, Bukan kaya biasa-biasa saja, Teman-teman, Dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu baca ayat ini juga saya sempat silap mata, Mata saya ya. Saya bilang, Perasaan dulu, Perumpamannya itu unta. Kok ada beruang? Saya bilang kan. Begitu saya baca, Oh maksudnya beruang. Bahasa Indonesia memang kadang-kadang unik. Maksudnya orang yang punya uang itu agak sulit Untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Saudara, Saudara coba pause dulu disini. Kalau saudara ada disitu, Menyaksikan seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, Dan Yesus menjawabnya demikian, Pasti saudara saya percaya, Saya juga akan bertanya hal yang sama. Karena Yesus bilang, Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Daripada orang beruang tadi, Masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan, Perjawabannya pasti sama. Ya gak ada yang bisa dong. Betul kan? Saudara ini adalah gambar Yang didapat dari Google, Saudara bisa Google. Menurut cerita, Saya kasih tau dulu menurut cerita, Konon, Di Israel itu, Di daerah timur tengah, Itu di setiap kota, Kota itu zaman dulu itu punya benteng saudara. Kalau kita Jakarta itu gak ada temboknya, betul ya. Kota-kota zaman dulu itu punya tembok. Jadi satu kota itu selalu dikilingi tembok, Pintu keluarnya itu cuma satu. Pintu gerbang utama. Dan pintu itu, Demi keamanan, Seperti komplek-komplek kita pada umumnya, Cluster. Itu ditutup pada waktu malam. Pintu besarnya ditutup, Hanya pintu yang kecil yang dibuka. Menurut cerita begitu. Apa fungsi pintu yang kecil itu? Pintu yang kecil itu waktu dibuka, Itu orang bisa lewat. Kalau orang bawa unta dari luar kota, Datang ke kota itu mau masuk, Katanya, Unta itu barang-barang bawaannya mesti diturunin, Lalu untanya jalan ngesot, Sret, 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 Supaya bisa masuk. Filosofinya apa? Katanya, Kalau kamu datang kepada Tuhan masuk kerajaan surga, Tanggalkan semua milikmu, Kekayaanmu, Kegantenganmu, Semua kehebatan kamu, Kamu tanggalkan, Lalu kamu merendahkan diri, Seperti untah itu, Dan masuk ke dalam pintu yang kecil itu. Masuk akal ya saudara? Ceritanya bagus ya? Tapi sayangnya, Ini bohong. Saudara, Pintu jarum ini, By the way, Nama pintu kecil itu namanya pintu jarum. Pintu jarum itu tidak pernah ada waktu Yesus khotbah ini. Pintu ini menurut arkeologi, Itu paling cepat itu sekitar abad 3 sampai abad 5. Baru ada. Jadi waktu zaman Yesus, Pintu ini gak ada. Nah lalu, Seperti biasa, Para ahli Alkitab berusaha mencari jawabannya, Betul saudara? Karena pasti gak puas. Pasti ada jawabannya, Betul? Lalu mereka mencoba mencari alasan lainnya. Oh, penerjemah itu salah mengutip kata. Mestinya bukan kamelon, Tapi kamelos. Bukannya unta, Tapi benang. Tambang yang dipakai untuk menambatkan kapal. Ya? Saudara tau tambang kapal? Kan gede ya saudara? Tetap aja lubang jarum gak muat, betul ya? Kita lanjutin kata Yesus. Kata Yesus, Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Mungkin bagi alam. Saudara, Jadi dari inti yang Yesus mau katakan sama murid-muridnya dan kita semua adalah, Memang tidak mungkin masukin ontak ke dalam lubang jarum. Memang tidak mungkin masukin tali kapal ke dalam lubang jarum. By the way, Saya tetap percaya bahwa terjemahannya benar adalah unta ya saudara. Memang tidak mungkin saudara memasukkan. Justru itu Yesus bilang, Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Mungkin bagi alam. Maksud surga dengan semua kelebihan kita, Perbuatan baik kita, Tidak mungkin masuk. Di luar sana saudara, Kita masih mendengar, Kalau kita ngomong sama orang, Eh bro, sis, Bahkan kita ditanya, Ya? Bahkan kita ditanya, Kalian percaya masuk surga cuma hanya percaya kepada Yesus, Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati buat saudara. Gampang banget. Ya saudara, Jadi menurut kamu gimana? Oh kita harus berbuat amal sebanyak-banyaknya. Nanti waktu kita meninggal, Waktu kita mati, Kita menuju ke sana, Kita ditimbang. Jadi satu-satunya benda dunia yang, Salah satu benda dunia yang ada di surga adalah timbangan. Ya? Timbangan. Karena ditimbang amal kamu, Dan perbuatan jahatnya kamu, In the way. Kalau dosa kamu lebih berat, Silahkan ke sebelah kiri, Di tempat yang, Nggak pakai AC, Yang panas itu. Kalau kamu perbuatan baiknya lebih banyak, Silahkan ke sebelah kanan. Yang, Yang kalian bisa terbang-terbang, Ada sayapnya, Ya? Kerjaannya main harpa, Memuji Tuhan. Bosen banget surganya orang yang itu. Saya percaya di surga kita akan menikmati, Bersama Tuhan Yesus. Karena di surga itu, Akan enak karena ada Tuhan Yesus ya saudara. Saudara datang ke tempat ini, Namanya House of Healing. Tetapi di tempat ini bukan, Karena tempat ini saudara akan menemukan kesembuhan, Menemukan jalan keluar, Menemukan semua hal yang kalian doakan. Bukan saudara. Tetapi karena di tempat ini ada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab, Memenuhi kebutuhan saudara. Ya saudara? Jadi orang muda ini, Yang kaya ini, Pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih sekali saudara. Ya? Sedih sekali karena, Ya hopelesslah buat saya. Karena Yesus bilang, Padahal saya sudah berbuat baik loh, Tidak berjinah, Tidak membunuh, Tidak mencuri, Hormati orang tuamu. Tapi Yesus bilang, Moyung, Nggak ada guna. Moyung itu bahasa Yahudi bukan ya? Ya pokoknya Yesus bilang begitu lah. Nggak ada gunanya. Jadi dia bilang, Wah sedih dia puluh pergi. Saudara, Kita pindah ke pasal berikutnya, Ke pasal 19. Ini yang saya bilang tadi saudara. Saya percaya roh kudus, Menuntun lukas waktu dia menulis, Surat, Injil lukas ini. Kita sama-sama tahu kan saudara, Lukas itu tidak ditulis secara kronologikal. Saya berkali-kali bilang bahwa, Lukas itu seakan-akan dalam Injil lukas, Kalau saudara hanya membaca Injil lukas top, Saudara akan memperoleh gambaran seakan-akan, Yesus lahir di Bethlehem, Setelah disunat, Dia pergi tinggal, Sudah agak besar, Dia pindah ke Nazaret, Dan dia tinggal di Nazaret, Sampai umur 30, Lalu setelah umur 30, Dia memulai pelayanannya, Setelah mulai pelayanannya, Dia ngiter-ngiterannya disitu, Di sekitar Danau Galilea, Di apa, Di kota-kota sekitarnya, Sekitar Galilea. Lalu pada suatu titik, Mereka menolak Yesus, Lalu Yesus di pasal 9, Ayat 51 bilang, Sejak itu Yesus melayangkan pandangannya ke Yerusalem. Sejak saat itu, Yesus seakan-akan berjalan satu arah, Menuju Yerusalem, Sekali untuk selamanya. Tetapi kita tahu, Yesus sebagai orang Yahudi, Paling tidak, Setiap tahun sekali, Dia ke Yerusalem, Kebaik Allah. Pada hari Yom Kippur, Sudah, Ya, Paling tidak. Dan di kitab Lukas ini, Sama seperti kitab Yohanes. Di Yohanes 3, Dan Yohanes 4, Kita mendapati, Cara Tuhan, Cara Ruh Kudus, Menyusun Alkitab, Sudah, Di Yohanes 3, Kita mendapati, Ada Nikodemus, Yang datang kepada Tuhan Yesus, Malam-malam. Siapa Nikodemus, Saudara? Nikodemus adalah pemimpin, Agama orang Yahudi. Orang Farisi. Orang yang tahu, Perjanjian lama, Hafal ya, Orang Farisi. Ya, Saudara? Tapi dia datang ke Tuhan Yesus, Malam-malam. Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Jaim. Jaim itu sudah mulai, Dari 2000 tahun yang lalu. Jaim. Jadi Nikodemus datang ke Yesus, Malam-malam. Kenapa? Karena dia malu lah, Dia pemimpin orang Yahudi, Orang Farisi. Masa nanya ke Yesus? Makanya dia datangnya malam-malam. Nanya, Guru, Bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan surga, Misalnya? Ya, Yesus bilang, Kamu harus dilahirkan kembali. What? Kata dia. Bagaimana bisa, Kalau orang sudah tua, Masuk lagi ke rahim ibunya? Nikodemus, Kamu sudah tahu, Firman Tuhan gitu banyak, Masa kamu tidak mengerti hal begini? Padahal kita juga tidak mengerti, Saudara, Kalau kita tidak dijelasin Yesus. Betul? Tetapi, Nikodemus datang malam-malam. Di Yohanes 4, Pasal berikutnya, Yesus di siang terang bolong, Mendatangi seorang perempuan, Berdosa, Di Samaria. Saudara tahu ceritanya ya? Yesus minta air, Dan orang ini dipulihkan, Dan wanita ini tercatat sebagai seorang evangelis pertama kali. Dia datang dengan penuh malu-malu, Menutupi dirinya, Dia tidak mau ketemu orang, Introvert banget. Tapi setelah melihat, Bertemu langsung dengan Yesus, Dia tinggalin semua timbanya, Dia pergi ke kotanya, Dia pulang, Hei teman-teman, Aku menemukan dia. Dia kah Mesias itu? Yang dijanjikan? Dan dia orang Samaria, Saudara, Yang tidak akur sama orang Yahudi, Orang Israel. Ya saudara? Demikian juga di kitab Lukas ini. Di pasal 18 kita melihat seorang muda yang kaya, Yang bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya masuk surga. Kita lihat di pasal 19, Kita mendapatkan cerita yang terkenal. Lalu Yesus masuk ke kota Jericho, Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, Kepala pemungun cukai, Dan ia seorang yang kaya. Saudara, Yesus punya 12 murid, Dan salah satunya adalah pemungun cukai. Betul ya? Saya percaya, Matius, Si Lewi itu adalah orang yang kaya. Zacchaeus ini kepalanya. Bosnya Matius istilahnya. Dan dia sangat kaya raya. Saudara, Saudara perlu tahu, Jadi orang pemungun cukai itu, Di zaman Yesus itu sangat tidak populer. Karena dia harus memungut pajak, Kalau zaman sekarang kita memungut pajak, Sudah ada ketentuannya, Besarannya, Betul ya? Kalau kerjaannya begini, Pajaknya sekian persen, Yang dikutip. Kalau mobil ke satu, Sekian persen, Mobil kedua, Sekian persen. Kamu gak bisa lari dari situ. Tapi zamannya Yesus itu, Memungut pajak itu, Terserahnya dia. Pasal Pedri, Per pajak. Lima dinar. Lima dinar. Tapi kerjaan saya lagi susah. Lima dinar. Padahal mestinya mungkin cuma satu atau dua. Saudara paham ya? Lalu mutip lagi ke Feri. Fer, 20. 20-20-20 pokoknya. Kalau enggak saya panggil pasukan. Jadi orang dipaksa. Jadi dia bisa kaya raya, Karena memang mengutip di luar kewajaran. Dan orang gak ada yang berani. Tapi efeknya apa? Dia dibenci oleh bangsanya. Jadi kayak komplotan. Jadi pengkhianat. Kamu berteman dengan Romawi, Untuk memorotin kami. Saudara paham ya? Tetapi uniknya saudara, Yesus juga punya satu murid lagi yang namanya Simon orang Zelot. Saudara tahu? Di Israel itu, pada zaman Yesus itu, Paling tidak ada empat golongan besar orang Yahudi. Kelasnya. Saudara. Satu itu orang Farisi. Orang yang tahu hukum Taurat luar dalam ya. Dia hapalin. Belajar hukum Taurat, ngapalin terus. Dan dia tahu. Dia kalau zaman sekarang itu, Apa ya? Mungkin pendeta juga. Karena belajar firman Tuhan terus. Yang kedua adalah orang Saduki. Orang Saduki ini, Sebenarnya musuhan. Bertentangan kepercayaannya dengan orang Farisi. Orang Farisi itu percaya dengan kebanyakan orang Yahudi. Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya saudara? Dan mereka percaya kepada 39 kitab perjanjian lama yang kita pegang sekarang. Walau buat mereka ada 22 ya saudara. Tapi sama aja. Jumlahnya sama aja. Mereka percaya perjanjian lama. Itu orang Farisi. Orang Saduki enggak. Orang Saduki itu hanya percaya 5 kitab Musa. Dari kejadian sampai ulangan-bilangan. Sampai ulangan. Hanya percaya 5 ini. Dan mereka tidak percaya kebangkitan setelah kematian. Tetapi demi memerangi musuh yang sama yang namanya Yesus. Mereka sering gabung. Saudara sering ketemu di Alkitab kan. Orang Saduki dan orang Farisi. Joinan untuk ngelawan Yesus. Sama dengan politik zaman sekarang. Partai A, nasionalis, partai B, radikal. Demi kepentingan bersama kita bergabung. Untuk mengusung calon yang sama. Saudara akan menemukan itu. Nah, salah satu muridnya adalah. Oh sorry, tadi baru dua ya. Satu lagi orang SNI. Orang SNI ini orang yang menerapkan hukum Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Buat mereka orang Farisi munafik. Karena memang munafik. Orang SNI lebih radikal. Mereka pindah semua ngumpul barang-barang di suatu tempat. Dekat Kumran. Dekat Laut Mati. Tapi puji Tuhan, karena mereka inilah. Kita mempunyai kekayaan. Kumpulan naskah-naskah Kumran. Laut Mati. Ya saudara. By the way, buat saudara yang gak pernah denger. Alkitab kita ini sering dipertanyakan. Wah itu bang tulisannya kalian aja. Kalian suka edit-edit. Alkitab kalian sudah dipalsukan. Kalian akan sering denger itu. Tetapi semua hal itu mampet waktu ditemukan di tahun 47. Ditemukan gulungan kitab mati. Eh kitab mati. Gulungan kitab perjanjian lama di Laut Mati. Ceritanya ada seorang Beduin gembala. Lagi mengembalakan dombanya. By the way, beberapa dari kami sudah ke Israel. Sudah ke tempat itu. Panas sekali saudara. Gurun. Ada bukit-bukit tinggi-tinggi. Ada lubang-lubangnya, goa-goa ya saudara. Terus, suatu hari dia mencari dombanya yang hilang. Karena mencari dombanya yang hilang. Dia gak ketemu di panggil-panggil. Dia ambil batu. Dia lemparin ke satu goa. Prang! Ada bunyi pecah. Dia penasaran dia naik. Ternyata ada kendi-kendi. Isinya banyak kertas-kertas. Dia gak ngerti. Dibawa ke pasar. Ditawarin ke orang untuk dijual murah. Kebetulan. Semua kebetulan saudara. Ada seseorang yang mengerti mahalnya gulungan ini. Dihubungin waktu itu siapa nama profesornya saya lupa. Tapi inti ceritanya. Sejak saat itu dia dapat dari mana? Dari daerah sini. Sejak saat itu pemerintah Israel kurung daerah itu. Digali semua goa-goanya. Diketemukan ribuan. Naskah, Laut Mati. Dan isinya semua kitab perjanjian lama kita tertulis di situ. Kecuali kitab Esther. Jadi dia punya 38 kitab komplit. Dan kata-katanya tidak ada yang berubah dengan Injil. Kitab perjanjian lama yang kita miliki sekarang. So, mitos. Kalau kitab sudah diganti, diedit, mitos saudara. Karena semua sudah jelas. Oke saudara. Perjanjian baru beda lagi. Perjanjian baru itu kita punya 5200 sampai 5800 naskah dari tulisan-tuliskan dari dalam bahasa Yunani. Itu baru bahasa Yunani. Bahasa Koptik, bahasa Aram itu ada puluhan ribu. Jadi kekristianan ini punya kitab suci yang solid, saudara. Saudara bisa argue about that dengan siapapun. Anyway, kita kembali ke Lukas. Tadi murid-murid Yesus, murid-murid tadi 3 SNI. Yang keempat adalah orang-orang Zelot. Orang-orang Zelot itu adalah orang-orang Israel yang mau memberontak kepada penjajahan Romawi. Dan uniknya Yesus punya murid, satu orang yang dimusuhin orang Silewi ini, pemungu cukai. Dan satu orang Zelot. Mereka berduanya gak akur, saudara. Karena yang Zelot pasti benji sama orang Romawi. Dan kroni-kroninya. Tapi Yesus bisa menyatukan perbedaan itu. Saudara, saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan dengan berbagai perbedaan latar belakang kita. Ada orang yang anak bungsu, ada orang anak sulung, ada orang dari keluarga yang ningrat, ada orang keluarga dari jelata. Berbagai suku, berbagai budaya, berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Beda-beda banget. Bahkan dari kita mungkin ada pertentangan, ada perbedaan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang bisa merekatkan kita, saudara. Kita bersyukur punya pengajaran yang sangat berbeda etiknya dari orang-orang di luar. Karena Yesus sendiri memberikan contoh yang terbesar itu, kasih. Saudara tidak menemukan pengajaran seperti itu. Dan statementnya yang diakui bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah, Kasihilah musuhmu. Karena buat orang dunia, mengasihi sesama itu, istilahnya masih bisa dilakukan. Tetapi mengasihi musuh itu perat banget. Itu tidak mungkin. Kembali, saya percaya jawabannya sama seperti Yesus. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, mungkin bagi Tuhan. Kita pasti tidak bisa, saudara. Kita pasti tidak bisa. Saya tidak bisa mengasihi orang yang menjahati saya. Saya bukan bilang sulit. Tidak bisa. Tapi kita minta Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya mau taat sama Tuhan. Saya tidak suka sama orang ini. Tuhan bekerja melalui saya. Ya, saudara. Lukas 19. Ya, oke. Si Zacchaeus ini, ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Yesus itu siapa sih? Seperti apa sih? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, mungkin sejak kecil sering dengar cerita ini. Zacchaeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon arah untuk melihat Yesus. Lagunya begitu ya, saudara. Saudara, waktu saya mempersiapkan kotba ini, kan ada dimensi, saudara. Dia berlari mendahului orang banyak. Saya mau ngebayangin gini. Yesus mau datang. By the way, kenapa Zacchaeus tertarik untuk melihat Yesus? Saya percaya sama seperti saudara saat ini. Saudara tertarik dalam tanda kutip, datang ke Tuhan, mendengar siapa itu Yesus, karena saudara dengar bahwa Yesus itu orang yang baik. Bahwa Yesus itu pribadi yang baik. Bahwa Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Dengan berbagai motivasi. Ada orang datang ke Tuhan Yesus hanya untuk asuransi daripada jangan-jangan kalau Yesus yang benar, saya masuk neraka. Betul, saudara? Saudara akan ketemu di kepercayaan lain. Saudara percayanya apapun gak apa-apa. Yang penting saudara baik. Selama saudara baik, saudara punya karma. Saudara punya value, nilai bagus, dan nanti itu, kalau ditimbang, saudara positif. Terlepas dari apapun kepercayaan kita. Saudara paham ya? Kalau saudara penjudi yang pinter, saudara akan bilang, kalau saya pilih ini, apapun agamanya, pasti masuk surga kalau saya baik. Tuh, saya memang baik. Tapi kalau Yesus kekristianan yang benar, dan saya gak percaya Yesus, ampun deh saya. Betul, saudara? Karena saya baik, saya gak cukup. Harus percaya kepada Yesus baru bisa selamat. Betul, saudara? Nah, banyak orang datang kepada Yesus, asuransi daripada neraka. Ada juga yang datang kepada Tuhan Yesus karena, oh, saya mau disembuhkan. Saya dengar orang Kristen sering bikin KKR kesembuhan. Dan orang Kristen yang sering terjadi mujizat. Di tempat saya gak ada mujizat. Tempat kami gak percaya mujizat. Tetapi di kekristian percaya mujizat. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus, dengan alasan yang salah. Saudara, biar saya perjelas hari ini, Tuhan Yesus tidak peduli apapun alasan saudara datang kepada Yesus. Dia tetap berangkul saudara, menerima saudara apapun motivasi saudara datang kepada dia. Dia Tuhan yang ngerti kita, saudara. Dan saya percaya, waktu kita mengenal kasih dia, waktu kita mengenal pribadi dia yang sesungguhnya, kita akan jatuh cinta kepadanya. Dan kita, dan saya menemukan ini dalam hidup saya, orang-orang yang Kristen dari lahir, biasanya nilainya B aja, saudara, dalam kekristianan. Tetapi orang-orang yang convert di tengah jalan, dari agama A, dari agama B, begitu dia cinta Tuhan Yesus, itu nilainya A+. Dia willing untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Lebih daripada Kristen rata-rata, saudara. Jadi Sakeus, dia dengar kabar baik. Yesus yang sudah membuat mujizat, di sana, di sini, begini, begitu, dan dia sering ditanya orang, kok dia bergaul dengan orang-orang berdosa? Saya orang berdosa. Saya mau ketemu dia. Dan dia berlari mendahului orang. Saya ngebayangin, saudara, Yesus dari sana, dia sudah tahu di pintunya dari sana, mau lewat sini. Dia pas, dan dicatat, Sakeus berlari mendahului dia, mendahului orang. Saya ngebayangin, saudara, saudara kalau pernah masuk Disneyland, atau Dufan sih nggak ngantri kayak begitu ya, kalau Disneyland, saudara, dibuka jam 10 misalnya ya, itu orang-orang udah ngantri dari jam 8 di depan. Sarap. Menyusahkan turis. Kita mau datang jam 10, dapet tiket, boro-boro, ngeliat antriannya, kita udah lemes. Orang-orang itu antusias banget. Begitu tiket dibuka, pintu dibuka, mereka udah langsung ngetek, duduk di pinggir jalan yang bakalan dilewati parade, padahal masih 2 jam lagi. Saya ngebayangin, kok Sakeus berlari mendahului mereka, kok dia nggak berdiri di pinggir jalan sih? Saudara nanggep nggak? Kenapa dia nggak berdiri di pinggir jalan? Kenapa dia naik pohon? Padahal jalanan mungkin masih kosong. Kenapa dia milih naik pohon? Karena di otaknya saya diajar dari kecil, karena Sakeus itu orangnya pendek. Jadi dia lompat-lompat begini, lompat-lompat begini, pegel, jadi dia naik pohon. Dan Alkitab, saya percaya, saudara, Alkitab itu tidak mencatat dengan ngasal-ngasal aja. Dia manjat pohon, titik. Dia manjat pohon jambu, misalnya. Tapi dicatat, dia memanjat pohon ara. Saudara, tahukah saudara, bahwa waktu manusia jatuh, Adam dan Hawa pertama kali, waktu mereka memakan buah yang Tuhan larang, dan mereka mendapati diri mereka telanjang, Adam menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Daun ara dalam Alkitab, Bible menjelaskan Bible, saudara, daun ara adalah lambang dari self-righteous, perbuatan baik sendiri, diri sendiri. Jadi waktu Adam menutupi dirinya, ketelanjangannya dengan daun ara, itu melambangkan, dia menutupi dirinya dengan semua kebaikan-kebaikan dia. Dan pohon yang dipanjat oleh Sakeus adalah pohon ara. Saya percaya, firman Tuhan sedang menggambarkan sesuatu bahwa, Sakeus menaiki his self-righteous. Semua kebaikan dia. Dan which is dia gak punya. Ya saudara, dia, dia ini, Akita mencatat dia honestly, bahwa dia adalah kepala pemungu cukai, dia merasa dirinya orang berdosa, tetapi dia rindu bertemu dengan Yesus. Ya saudara, ketika Yesus sampai di tempat itu, di tempat yang dimana Sakeus sedang nangkring, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ini ada cerita. Ada seorang guru sekolah minggu, lagi cerita tentang Sakeus. Lalu di titik ini dia bilang begini, lalu beralihlah orang ini yang badannya pendek, dia naik satu pohon, lalu Yesus sampai, lalu Yesus berkata, Lazarus turun langkau, katanya. Terus dia orang-orang pada kaget. Dan dia sadar, oh iya, saya salah sebut. Oh bukan Lazarus, mestinya Sakeus. Lalu dia bilang, turun langkau Lazarus, itu tempatnya Sakeus. Katanya, dia bilang gitu ya. Saudara, dalam Tuhan gak apa-apa salah. Jadi kalau yang dimimbar ini ngomongnya salah, slip-slip kata, diampuni. Aku harus makan, menumpang di rumahmu. Saudara, Yesus tahu Sakeus, lebih dari Sakeus tahu Yesus. Dan even tahu Sakeusnya sendiri. Saudara-saudara, dengan pasangan saudara, saya dan istri saya, sudah menikah 17 tahun. Dan saya kenal dia 8 tahun sebelumnya. Jadi sudah 25 tahun kenal dengan istri saya. Tetapi sampai sekarang masih banyak hal yang saya enggak mengenal dia dengan betul-betul. Dan sebaliknya, dia juga mungkin banyak hal yang enggak kenal saya. Sedalam-dalamnya. Tetapi Tuhan Yesus mengenal pribadi, lepas pribadi kita. Dia yang menenun kita sejak dikandungan ibu kita. Dia yang tahu pergumulan kita. Saudara, kalau saudara punya pergumulan, dan saudara susah ngomong sama orang, saudara ngomong sama Tuhan Yesus. Dia tahu, saudara. Kita mencatat di kitabnya Musa, di perjanjian lama. Waktu bangsa Israel dijajah di Mesir, dan mereka mengeluh. Pulang kerja, capek, habis bikin batu bata, mungkin 2000 biji. Dia pulang ke rumah. Tapi kita mencatat, Tuhan mendengar desahan mereka. Erangan mereka. Ya, saudara. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Apapun pergumulan saudara saat ini, kesehatankah, keuangankah, hubungan, apapun itu, saudara. Datang sama Tuhan, ngomong apa adanya, gak usah diumpet-umpetin juga. Dia juga tahu. Tapi kalaupun saudara umpet-umpetin, dia tetap tahu. Dan kerinduannya adalah menjawab semua pergumulan saudara. Sakyu segera turun. Aku harus makan numpang di rumahmu. Lalu Sakyu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, saudara perlu tahu budaya Yahudi zaman itu. Kayak bulan lalu cerita tentang orang yang menumpang. By the way, saudara, buat budayanya mereka, menumpang, makan bersama-sama, dengan orang tertentu, itu mengasosiasikan diri saudara dengan mereka. Saudara paham? Kalau saya makan dengan Pastor Fedri, Pastor Iskandar, Pastor Yudi, Pastor Lita, itu saya, umpamnya saya jemaat biasa. Saya mengasosiasikan diri saya dengan kelompoknya mereka. Kalau saya makan dengan kelompok yang B, saya mengasosiasikan diri saya dengan kelompok B. Jadi kalau Yesus mau makan di rumahnya orang berdosa menurut orang zaman itu, berarti orang-orang zaman itu juga kaget. Kok Yesus menyamakan diri mereka dirinya dengan orang-orang sekelas begini? Saudara akan sering menemukan ini di Injil. Betul, saudara? Tetapi apa responnya Zacchaeus? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukumbalikan empat kali lipat. Saudara, coba saudara sampai titik ini saudara pikirin, seberapa kaya si Zacchaeus ini? Saudara, kalau dari hidup dia semuanya hasil meres orang, bagaimana caranya mengembalikan empat kali lipat? Kembalikan empat kali lipat, kembalikan empat kali lipat. Minus dong saya. Orang saya yang peresnya satu juta, harus kembalikan empat juta. Tapi, saya percaya, ini adalah ekspresi kesuka citaannya Zacchaeus waktu dia diselamatkan. Buat Zacchaeus, ini adalah suatu kehormatan, saudara. Buat Zacchaeus yang selama ini kalau ketemu orang, orang buang muka, ngeluda mungkin cuih, gitu kan, kalau ketemu dia. Baru kali ini ada orang penting, orang yang zaman itu adalah idola buat banyak orang, viral, mau makan sama dia. Orang yang menurut orang banyak, saya orang berdosa. Terus kata Yesus kepada Zacchaeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saudara? Saudara? Saudara dan saya, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun dianggap, dikonsider sebagai keturunan Abraham. Amin, saudara? Saudara layak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena saudara pun adalah keturunan Abraham. Amin, saudara? Saudara, kalau ada kebutuhan apapun, teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saya. Saya enggak sanggup, Tuhan. Saya perlu Engkau, Tuhan. Dan kesuka citaannya adalah datang menyelamatkan saudara dan saya. Karena namanya adalah Yesus. Yesua. Dari namanya, kita sudah tahu. Allah, Yahweh menyelamatkan. Nama Yesus adalah Yahweh menyelamatkan, saudara. Menyelamatkan dari apa? Dari semua yang saudara perlu diselamatkan. Kalau saudara merasa perlu diselamatkan, datang sama Tuhan Yesus. Ya, saudara? Dan Yesus menggunakan perasa anak manusia datang untuk menyelamatkan. Saudara, kalau saudara perhatikan Yesus sering ngomong anak manusia, anak Allah, anak manusia, anak Allah. Saudara perlu tahu dalam konteksnya orang Yahudi yang disebut anak Allah itu B aja. Saudara dan saya anak Allah. Amin. Saudara dan saya anak Allah. Amin. Tapi, kalau ngomong anak manusia, justru nggak kenapa-kenapa. Justru aneh. Kenapa? Karena buat orang Yahudi yang tahu, apalagi orang Farisi, hafal banget Daniel 7. Waktu dia kasih penglihatan bahwa anak manusia akan turun di awan-awan. Karena setiap konteks anak manusia itu, orang Yahudi langsung konteksnya langsung menghubungkan dengan engkau mengaku diri sebagai Allah. Karena di Daniel 7, itu yang disebut anak manusia yang akan datang di awan-awan, mengendarai awan-awan, itu konteksnya adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu Yesus anak manusia, sebenarnya orang Yahudi langsung ngerti. Dia sedang menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Saudara juga akan menemukan ini di luar sana. Tujukan kepada saya satu ayat yang bilang, Yesus berkata kepada orang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. pasti kamu tidak akan menemukannya. Betul, saudara? Dan saya membuat PR saudara cepat selesai. Saudara tidak akan menemukan itu. Ya, kita. Ya, saudara? Yesus itu, sekali lagi, saudara perlu ngerti konteks orang Yahudi zaman dulu. Orang Yahudi itu nggak sembarangan kayak kita. Dikit-dikit, Ya Allah! Ya Tuhan! Nggak boleh, saudara. Dia itu dilarang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Betul, saudara? Hukum ketiga. Nama Tuhan itu disucikan sama mereka. Bahkan lafal Yud-Heh-Vav-Heh aja mereka nggak berani sebut. Setiap ada tulisan Yud-Heh-Vav-Heh mereka sebutnya Adonai. Padahal udah jelas-jelas tulisannya Yud-Heh-Vav-Heh. Mereka seharusnya melafalkan Yahweh, misalnya gitu ya. Mereka nggak. Mereka ganti dengan Adonai. Jadi, bukanlah kebiasaan orang Yahudi dikit-dikit, eh akulah Tuhan sembahlah aku. Dirajam, Yesus. Saudara, saudara paham. terus Yesus itu berkali-kali menyatakan diri sebagai Tuhan kalau kita mau jujur di Alkitab. Karena waktu ada orang lumpuh diturunkan dari atap Yesus bilang anakku dosamu sudah diampuni. Uh, suara orang bilang buset. Siapa yang bisa ngampuni dosa selain Tuhan? Betul saudara ya? Hanya Tuhan yang bisa ngampuni dosa. Terus Tuhan Yesus tahu mana yang lebih mudah berkata mengampuni dosa atau angkatlah tilamu dan berjalan lah. buat kita manusia bilang kalau ngomong ampuni dosa saya ngomong nih sama Sisrasri. Sisrasri, dosamu sudah diampuni. Gak kelihatan apa-apa. Gak ada benjolan yang hilang. Gak ada warna yang berubah. Tadinya biru jadi hijau. Gak ada. Gak kelihatan kalau dosa diampuni itu. Tapi kalau saya bilang bang kita berjalan lah. Yang tadinya pinjang jalan-jalan semua kelihatan. buat manusia yang kelihatan itu lebih heboh daripada yang gak kelihatan. Tapi buat Tuhan, saudara. Untuk membuat seseorang yang lumpuh berjalan itu buat Tuhan tinggal bangkitlah dan berjalanlah. Gampang, betul, saudara? Tetapi untuk bilang dosamu sudah diampuni. Yesus harus mati buat orang itu, saudara. Jadi buat orang dan Yesus langsung bilang untuk menunjukkan kalian bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa aku berkata kepadamu angkatlah tilamu dan berjalanlah. Yesus, show off. Gak ngomong langsung tapi orang cerdas pasti nangkep. Maksudnya Yesus adalah anak Tuhan. Dan orang-orang menyembah dia. Dan waktu Alkitab berkali-kali mencatat orang menyembah Yesus Yesus gak bilang bro, bro, jangan hanya kepada Allah saja kamu menyembah saya bukan Allah. Yesus menerima semua penyembahan itu. menunjukkan apa? Dia menerima dirinya disembah sebagai Allah. Ya saudara biarlah yang IQ-nya jebot itu tetap jebot. Dan kita anak-anak Tuhan diberikan hikmat untuk mengerti rahasia Tuhan. Amin saudara. Nah saudara dari dua cerita ini yang dipasangkan Lukas 18 dan Lukas 19 saya percaya Tuhan mau ngomong sesuatu. Di Lukas 18 kita menemukan seorang muda yang sangat kaya juga mungkin kekayaannya imbang sama-sama sembilan naga ya sama-sama sembilan naga sembilan unta mungkin disana namanya ya sama-sama ketua sembilan unta tapi yang satu ini begitu tahu ya gak bakalan masuk surga dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih tidak dicatat akhirnya dia bilang Tuhan saya mau keluar cepetial aja gak semuanya Tuhan saya mau sepersepulunya saya aja misalnya gitu gak dicatat betul saudara dia meninggalkan Tuhan dengan sedih tanpa tercatat memberikan sesuatu kepada Tuhan tapi waktu Zakeus orang berdosa Tuhan Yesus gak pernah kasih perintah apa-apa saudara lihat di Lukas 18 Tuhan Yesus bilang apa apa kata firman Tuhan kepada kamu jangan membunuh jangan mencuri seakan-akan Tuhan ngomong kamu sudah melakukan ini belum seakan-akan Tuhan bilang memberikan perintah jangan membunuh jangan mencuri dan orang muda ini bilang apa semua sudah saya lakukan sejak muda tetapi kepada Zakeus Yesus gak pernah ngomong Zakeus kamu udah persepuluhan belum kamu sudah membangun sinagogik belum kamu sudah ini sudah ini belum tidak tercatat betul saudara apa yang Yesus katakan kepada Zakeus cuma satu Zakeus turunlah engkau aku akan makan malam bersama engkau Yesus hanya kasih grace kepada Zakeus apa itu grace kasih karunia sesuatu yang baik yang tidak pantas Zakeus dapatin tapi dia dapat dan Zakeus menerimanya waktu kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus saya percaya itu mengubah hidup kita saya kenal dengan beberapa dari kalian yang hidupnya dirubah sama Tuhan saat sang karunia itu menampakkan diri menunjukkan dirinya kepada kita saya udah ngomong ini berulang-ulang dulu saya saya lahir sebagai orang Kristen di keluarga Kristen dididik dengan ajaran Kristen saya setiap minggu hampir setiap minggu saya ke gereja karena seingat saya saya gereja terus saya rajin banget sekolah minggu saya udah dewasa kenal istri saya beribadah di suatu tempat komitmen setiap minggu juga datang terus pelayanan juga sibuk sama sibuknya kalau saudara lihat saya jadi asir juga jadi sound man juga kadang-kadang jadi jadi singer kadang-kadang jadi WL ya tapi saudara dari luar kelihatannya aktif tapi dari dalam saya kekeringan sekali dari dalam saya penuh dengan pertanyaan Tuhan kalau Tuhan datang malam ini saya dipanggil akankah saya masuk surga saya masih bergumul dengan pertanyaan sejuta umat anak Tuhan kenapa? karena dari mimbar selalu disampaikan jangan harap Tuhan memberkati engkau kalau engkau masih begini, begini, begini dan saya tahu saya saudara saya masih begitu tapi saudara yang di gereja gak lihat saya saudara yang ketemu saya kan cuma 2 jam, 3 jam sisanya yang 6 hari kan saudara gak kenal saya saudara paham ya tetapi waktu Yesus menemukan saya menunjukkan kasih karunianya melalui pesan-pesan kasih karunia ini saya dimerdekakan saudara sekarang saya tetap excited melayani Tuhan saya tetap rajin dalam tanda kutip dari luar tetap kelihatan rajin tetapi di dalamnya yang beda saudara di dalamnya kalau dulu saya mengerjakan itu demi supaya saya hitung-hitungan skor sama Tuhan Tuhan saya udah berbuat baik nih ya Tuhan catat-catat Tuhan dosa saya lupa gak apa-apa yang ini dicatat jadi waktu ditimbang saya didapati sempurna saya percaya saudara juga bergumul gitu lah sama lah kita saudara tapi puji Tuhan tapi intinya waktu Zacchaeus mendapatkan kasih karunia Tuhan dia punya efek langsung saudara Tuhan saya akan mengembalikan semua kejahatan saya saya mau restitusi dan Tuhan Yesus tidak pernah minta Zacchaeus untuk melakukannya saudara itu dari dia sendiri saya percaya kalau saudara betul-betul tahu Tuhan mengasihi saudara Tuhan betul-betul baik buat saudara saudara dalam tanda kutip otomatis baik jadi pasangan yang baik jadi orang tua yang baik jadi bawahan yang baik jadi atasan yang baik jadi jemaat yang baik jadi gembala yang baik juga ya ya pasti saya percaya itu saudara saya percaya lukas 18 dan lukas 19 di jejari dua-duanya untuk menunjukkan betapa kasih karunia Tuhan berada di atas hukum Taurat kita ke Galatia saudara ini judul khotbah kita hari itu grace over the law di Galatia 5 ayat 4 kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia saudara dalam bahasa Indonesia seringkali banyak ayat yang dalam tanda kutip gak nonjok gak dapat esensinya kamu lepas dari kasih Kristus kalau kamu hidup di bawah kasih hukum Taurat saudara saya ajak saudara untuk ke King James nya King James Version Christ is become of no effect unto you whosoever of you justified by the law you are fallen from grace saudara saudara pasti pengen Kristus itu Yesus itu punya efek dalam kehidupan saudara amin kalau saudara sakit saudara pengen Yesus punya efek menyembuhkan saudara kalau saudara sedang kekurangan sedang bergumul dengan masalah keluarga dan sebagainya saudara pengen Yesus hadir di hidupan saudara dan membuat perbedaan perubahan betul saudara? tetapi kita bilang Kristus gak ada efeknya buat kamu kalau kamu memilih dibenarkan oleh hukum Taurat kamu fallen from grace kamu jatuh dari kasih karunia saudara kalau yang namanya jatuh itu berarti tadinya di atas dia gak bisa dari bawah aku jatuh ke atas gak ada ada dari atas ke bawah saudara kita lihat tabut perjanjian Tuhan tabut perjanjian saudara sudah sering familiar dengan ini kan Pastor Yudi juga berkali-kali cerita tentang tutup pendamaian mercy seat semuanya terbuat dari blok mas ya saudara terus di dalam tabut perjanjian itu ada tiga benda yang melambangkan pemberontakan manusia dua loh batu hukum Taurat the law satu poci berisi mana pemberontakan terhadap penyediaan Tuhan dan satu tongkat harun yang berbunga melambangkan pemberontakan manusia bahasa Israel terhadap kepemimpinan yang Tuhan sudah tentukan saudara dalam gambar ini kita bisa mendapati bahwa mercy seat which is the grace of God Yesus sendiri itu ada di atas daripada the law dua loh batu jadi kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri berdasarkan saya Tuhan saya layak diberkati saya layak mendapatkan kesembuhan karena saya sudah begini begitu-begitu kita fallen from grace saudara grace adalah grace karena kita tidak layak mendapatkannya saudara dan kita pengen begitu ya saudara kalau kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu dan kita dapat sesuatu itu itu namanya bukan grace tapi upah betul saudara? Alkitab jelas-jelas mengatakan itu saudara dan saya percaya waktu kasih karunia diberitakan efeknya sama seperti Zacchaeus Zacchaeus itu jadi mudah memberi ya saudara saya ngomong begini bukan pengen memanipulasi saudara untuk segera memberi beri yang banyak seperti Zacchaeus tidak seperti orang muda yang pergi tadi bukan saudara saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kasih karunia Tuhan mengubah hati orang yang tadinya batu menjadi hati yang lemah lembut hati daging ya saudara saya percaya semua saudara diberkati melalui firman Tuhan pagi ini karena roh kudus sendiri yang berbicara kepada saudara sederang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.